So, gue mau share sedikit sharing soal komposisi kepada kalian ya. Ini lokasinya menurut gue asik banget. Gue pengen ngambil ini jadi foreground. Dapat kolamnya, terus adegan gue sama istri lagi duduk ngobrol santai. Ini tampilannya seperti ini. Coba kita pindah ke kamera dulu ya. Seperti kalian lihat, sekarang sebenarnya ada beberapa pilihan komposisi sebenarnya. Kita bisa ngambil begini, tapi tentu nanti kita dapat apa, dapat air mengalir dari foreground. Oke. Lalu juga kolam penangnya udah dapat. Yang gue sama istri nanti ngobrol di situ juga dapat. Momennya. Tapi di sini gue ngerasa kayak, apa ya, ini tetap sebenarnya oke, gak ada masalah. Dapat dua tenda payung bangkunya itu. Tapi kalau menurut gue, gimana kalau kelapanya lebih masuk? Nah ini soal pilihan ya. Komposisi itu tidak ada yang namanya mutlak wajib. Tapi bagaimana kita jeli melihat situasi. Di situ gue liat ada pohon kelapa. Jadi gue letak di roll up tersebelah kiri. Dan untuk yang kita duduk dibagi di roll tersebelah kanan. Jadi, pohon kelapa kena. Kelapanya dapat. Air kolam penangnya dapat. Lalu area-nya juga ter-capture. bangunan hotelnya. Jadi, dapatlah syahdu momennya. Gitu. Bagaimana bentuknya? Yuk, kayak gini hasilnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar ya. mieszkan. Terima kasih.